Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fana News Ustadz Abdul Somad atau lebih dikenal dengan singkatan UAS Belum lama ini ramai diberitakan ditolak masuk otoritas Singapura Dengan alasan beliau menyebarkan ajaran ekstremisme dan bersifat segregasi UAS adalah ulama terkenal tak hanya di Indonesia Tapi juga di negara lain bahkan negeri jiran Malaysia sangat menghormati UAS UAS yang ingin masuk ke Singapura beserta keluarganya Sebenarnya hanya bermaksud hendak berlibur dengan menyertakan dokumen resmi Berupa pasport yang bebas visa masuk karena Indonesia dan Singapura sesama anggota ASEAN Di satu sisi memang penolakan masuk itu hak otoritas Singapura Namun di sisi lain Singapura harusnya lebih bijak karena UAS tak punya catatan kriminal apapun di Indonesia Dan ceramahnya pun bisa-bisa diterima secara luas tak hanya di Indonesia tapi juga Malaysia dan Brunei Bahkan tak hanya itu sikap respek Malaysia juga ditunjukkan dengan memberikan gelar dokter dan Brunei memberikan gelar profesor Jadi sikap penolakan Singapura terhadap UAS itu tidak mengurangi sedikitpun reputasi UAS Sebagai ulama intelektual dengan kapasitas ilmu dan wawasan yang luas telah diakui negara Dengan mayoritas penduduknya beragama Islam seperti Indonesia, Malaysia dan Brunei Demikian info dari channel Dunia Fana News Terima kasih atas perhatian Anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatian Anda